Rekan semuanya, apakah judul tayangan kami ini mengada-ada? Tentu saja tidak, karena kami akan membuktikan semampu kami, argumentasi kami tersebut. Mengingat kami kurang begitu mengerti tentang teologi, maka kami akan bahas hal tersebut, dengan cara sesederhana mungkin, berdasarkan realita dan fakta sejarah. Yang namanya sejarah itu, tidak mesti harus peristiwa berabad-abad, atau bahkan bermilenium silam. Kami akan cuplikan peristiwa kecil, yang terjadi pada diri kami sebagai ilustrasi, untuk masuk ke topik bahasan kita kali ini. Sebelum memulai, nendaknya Rekan pencet tombol subscribe dan lonceng, agar Rekan tidak tertinggal tayangan terbaru kami. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Beshem ya! Saat kami naik bus trans-BSD, di samping kami duduk seorang tante, yang anggap kami ini Kristen. Maka mulailah sang tante mencoba menginjili kami, dengan secepat mungkin yang beliau mampu, agar penginjilan bisa selesai sebelum bus tiba di tujuan. Sampai di sini, mungkin Rekan non-Kristen heran, kenapa si tante tersebut menginjili kami, padahal beliau tersebut menyangka kami ini Kristen. Harap Rekan ketahui, bagi penganut saksi Yehovah, semua orang Kristen itu adalah sesat adanya. Itulah sebabnya, beliau mengebu-gebu menjelaskan, bahwa kebaktian yang benar itu adalah pada hari Sabat, alias hari Sabtu. Beliau menjelaskan hal tersebut berdasarkan aspek sejarah, dan tentu saja, dengan bukti cuplikan ayat-ayat Alkitab, yang sangat luar biasa beliau hafal di luar kepala. Kami hanya duduk mendengarkan beliau dengan tekun dan kagum. Setelah akhirnya selesai, beliau memandang kami, dengan senyum terkembang lebar penuh kemenangan di wajahnya, kemudian beliau berujar, silahkan bantah bila Anda mampu. Tentu saja, kami tidak mampu membantahnya Rekan semuanya. Kami ini hanyalah orang awam, yang tidak mampu berdebar. Maka dengan jujur, kami menggelengkan kepala, pertanda bahwa kami tidak bisa membantah. Kami hanya ajukan satu pertanyaan kecil ke beliau, kenapa seluruh Rasul, alias semua Rasul tanpa terkecuali, lakukan kebaktian pada hari Minggu, bukannya pada hari Sabah. Entah kenapa, pertanyaan kecil kami tersebut, menghentikan senyum lebar di wajah beliau. Beliau tertegun sesaat, namun setelah mengambil nafas panjang, akhirnya beliau baru lakukan tantangan, yang membuat kami terkaget-kaget. Beliau berkata, silahkan pilih, mau mengikuti para Rasul atau mengikuti Yesus. Apakah beliau sadar akan makna, dari perkataan, atau tantangan beliau tersebut. Dengan mengatakan demikian, beliau sama halnya dengan mengatakan, bahwa semua para Rasul, tanpa terkecuali, telah tersesat. Dan karena gereja sepanjang abad, sepanjang zaman, selalu mengikuti ajaran Tuhan, yang disampaikan para Rasul, maka otomatis semua gereja dari awal, tersesat seluruhnya. Berarti, entah berapa miliar nyawa yang tersesat binasa, hingga akhirnya muncul gereja megalomania tersebut, yang merasa bisa ajarkan yang benar. Itulah satu-satunya gereja yang merasa benar sendiri, yang muncul beribu-ribu tahun kemudian, setelah bermiliar-miliar orang terlanjur celaka binasa. Betapa tidak masuk akalnya. Bila beliau sungguh-sungguh percaya akan hal tersebut di atas, maka kesimpulan kami cuma satu, yakni, Tuhan beliau itu, pasti mutlak Tuhan, yang seratus persen palsu. Kenapa kami berani berkesimpulan demikian? Rekan semuanya, coba bayangkan adanya Tuhan yang berfirman, namun tidak mampu, alias tidak berdaya menjaga firmannya itu, sehingga umatnya yang bermiliar-miliar, selama ribuan tahun tersesat semuanya, tanpa ada yang bisa mengingatkan sedikitpun. Uniknya, penderita megalomania yang merasa dirinya super-duper hebat, seperti pendiri saksi Yehova Tante itu tadi, di dunia ini tidak hanya satu. Di Indonesia, tepatnya di kota Ambarawa, juga ada gereja palsu yang didirikan oleh pengidap megalomania, yang telah dipecat tidak hormat, dari gereja Bethel Indonesia, serta dikucilkan oleh seluruh gereja di Indonesia, karena ajarkan yang aneh-aneh seperti itu. Dari nama gerejanya saja, kita pasti tahu, bahwa itu adalah gereja palsu. Betapa kepelingernya si Gembong saksi Yahweh tersebut, sehingga dia membuat nama, gereja pemulihan firman. Mestinya, yang harus dipulihkan itu adalah mentalitas si Gembong, bukannya firman. Masa firman mau dia pulihkan, betapa rusaknya mental si Gembong saksi Yahweh tersebut. Betapa rusaknya mental si Gembong saksi Yahweh, terlihat dari caranya berkotbah. Si Gembong selalu saja mengulang-ulang realita, bahwa dia dipecat tidak hormat, dan dikucilkan oleh seluruh gereja di Indonesia. Ini memang gila, masakan ada orang yang justru bangga, karena dirinya dipecat tidak hormat, serta dikucilkan oleh seluruh gereja di Indonesia. Kenapa dia melakukan kekonyolan tersebut? Itu tidak lain adalah untuk menunjukkan, betapa uniknya si Gembong tersebut, karena telah mampu menyingkap rahasia firman Tuhan di Alkitab. Tak perlu heran, semua kaum megalomania akan selalu merasa, bahwa hanya merekalah, yang bisa mengerti isi firman Tuhan dalam Alkitab secara benar. Itu amat sangat khas dari pengidap megalomania. Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari kejadian tersebut? Sederhana sekali. Agama apapun, atau aliran apapun dalam suatu agama, harus berdasarkan suatu kesinambungan. Kesinambungan itu harus terus menerus sejak penciptaan, hingga hari kiamat, tanpa boleh ada jeda waktu, alias terputus, sehingga umat manusia tersesat total. Apa jadinya, bila manusia tersesat total, tanpa ada tersisa seorang pun yang benar? Yang terjadi adalah, lebih buruk daripada kisah Nabi Nuh. Sebab kita tahu, saat Nabi Nuh hidup, ternyata masih ada manusia yang benar, yakni Nabi Nuh dan keluarganya. Berdasarkan prinsip tersebut, maka semua agama yang masih eksis hingga hari ini, adalah agama yang mendasarkan diri pada kesinambungan. Tidak ada agama, yang ujuk-ujuk muncul tokohnya, beberapa ribu tahun setelah penciptaan. Sebab bila itu terjadi, maka apa bedanya sang tokoh tersebut dengan kaum Megalomania, yang anggap Tuhan harus menunggu kehadiran sang Megalomania, agar ada tokoh yang bisa memberitakan firmannya. Itulah sebabnya, agama Islam yang tokohnya lahir pada abad ke-7, tetap harus mengikatkan diri pada para tokoh sebelumnya, sejak dari penciptaan, hingga lahirnya sang Nabi Muhammad. Jadi tentu harus dikatakan, bahwa Islam itu adalah kelanjutan dari agama sebelumnya, alias mustahil meniru gaya para Megalomania, yang nekat berani berprinsip ujug-ujug. Adanya saling keterkaitan, antara suatu tokoh dengan tokoh yang lebih lama, dalam suatu agama itu adalah wajar. Dan untuk menghapus kemungkinan, bahwa tokoh yang relatif lebih baru, cuma sekedar mengaku-aku sebagai penerus dari tokoh sebelumnya, biasanya tokoh baru tersebut, telah dinubuatkan kehadirannya oleh para tokoh yang lebih lama. Di sini masalah mulai timbul. Karena para umat pemeluk agama tersebut bisa saja menolak, alias menganggap nubuatan dari tokoh yang lebih lama tidak cocok, atau tidak pas dikenakan pada tokoh yang lebih baru. Ini juga terjadi pada diri Yesus, yang ditolak keras oleh mayoritas masyarakat Yahudi pada masa itu. Dalam tayangan kali ini, kami tidak membahas penolakan terhadap diri Yesus, namun penolakan terhadap diri Nabi Muhammad. Itu karena, penolakan terhadap diri Muhammad itu lebih kompleks, sebab penolakan bukan sekedar dari kaum Nasrani, namun juga dari penganut kaum Yudaisme. Sedihnya, meski ditolak dengan keras, namun kaum Muslim masih saja bersikuku, bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu, telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Beragam nubuatan diklaim kaum Muslim sebagai nubuatan, yang khusus ditunjukkan ke Nabi Muhammad, misalnya di kitab Yesaya 42 ayat 1 hingga 7 dan 9, kemudian di kitab Yesaya 42 ayat 10, juga di kitab Yesaya 29 ayat 12. Mengingat banyaknya klaim tersebut, maka kami ambil salah satu contoh paling populer, yang lazim digunakan kaum Muslim untuk mengukuhkan posisi Nabi mereka tersebut. Mari kita lihat pada kitab ulangan 18, ayat 15 dan 18, yang berbunyi, seorang Nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, itu tadi adalah nubuatan dari Nabi Musa, akan hadirnya tokoh besar setelah beliau. Tentu kaum Muslim mengklaim, bahwa tokoh besar tersebut adalah Nabi Muhammad. Itu berdasarkan frasa kata, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Kaum Muslim beranggapan, bahwa Yesus itu tidak sama dengan Musa, sebab Yesus tidak menikah, bahkan tidak mengalami kematian, sedangkan Muhammad itu menikah, dan juga mengalami kematian, seperti halnya Nabi Musa. Tentu saja argumen tersebut ditepis oleh kaum Nasrani, sebab ciri menikah, dan mengalami kematian adalah ciri umum, yang bisa dikenakan pada siapapun, bahkan bisa pula dikenakan kepada penjahat sekalipun. Ciri khusus pada Nabi Musa yang tiada duanya adalah, peristiwa langka berupa pembunuhan bayi oleh Raja Firaun, dalam rangka untuk menghabisi bayi Nabi Musa. Yang ternyata terulang kembali pada zaman Yesus, yakni pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Raja Herodes, dalam rangka untuk menghabisi bayi Yesus. Bagi pihak netral, argumentasi kaum Nasrani ini jauh lebih masuk di akal, sebab Nabi Muhammad tidak pernah mengalami kejadian super langka tersebut. Ciri lain yang juga unik adalah, Musa berkomunikasi langsung dengan Tuhannya, atau Yahweh, begitu pun Yesus, yang juga selalu berkomunikasi intens dengan Bapanya di surga. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad, yang selalu berkomunikasi dengan sosok, yang beliau anggap sebagai malaikat Jibril. Tragisnya, kaum Muslim masih saja bersikukuk dengan menggunakan frasa kata, dari antara saudara-saudaramu, sebagai bukti pamungkas terakhir mereka. Namun lagi-lagi, argumentasi tersebut selain mudah sekali dipatahkan, namun bahkan menjadi bumerang, karena kata saudara-saudaramu, yang digunakan di sini adalah kata Ah, yang mutlak hanya bisa ditujukan kepada, saudara sesama kaum atau saudara sesama suku. Jelaslah orang Arab di sini tidak termasuk, sebab semua bangsa selain bangsa Israel, akan dianggap sebagai bangsa goyim, alias bukan bangsa terpilih. Perhatikan, kata Ah yang berarti saudara, punya padanannya dalam bahasa Arab, itu karena kedua bahasa tersebut memang masih satu rumpun. Kata saudara tersebut, digunakan di dalam Al-Quran 7, Surah Al-Araf ayat 65. Semua orang yang mengerti bahasa Arab pasti tahu, bahwa kata saudara di dalam Surah Al-Araf ayat 65 tersebut, hanya berlaku khusus bagi kaum Arab semata. Begitupun dengan kata saudara di dalam kitab ulangan, mutlak hanya bisa ditujukan bagi sesama kaum Israel, tidak bisa diartikan lain. Hal tersebut diperkuat oleh penggunaan kata saudara-saudaramu, di dalam konteks keseluruhan ayat di kitab ulangan. Perhatikan ulangan 1 ayat 1, yang mengawali seluruh konteks pembicaraan Musa tersebut. Di situ jelas tertulis, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh bangsa Israel. Kemudian di ulangan 17 ayat 15 ditegaskan, bahwa raja harus diangkat dari tengah saudara-saudara Israel, tidak boleh dari bangsa asing. Lagi, di ulangan 18 ayat 2 dikatakan, bahwa kaum Lewi tidak peroleh milik pusaka, sebagaimana seperti saudara-saudaranya yang lain, karena kaum Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Lagi pula harus rekan semuanya ketahui, bahwa anggapan nubuatan Musa itu tertuju kepada Yesus, bukanlah merupakan penaksiran dari kaum Nasrani, namun itu merupakan kepastian, berdasarkan ayat-ayat di dalam kitab Injil. Hal ini terbukti dari pernyataan Rasul Petrus, di kitab kisah para Rasul 3 ayat 22. Juga dikonfirmasi lagi oleh martir Kristen pertama, yang bernama Stepanus, yang bisa kita baca di kitab kisah para Rasul 7, ayat 37. Sebaliknya, anggapan bahwa nubuatan Musa itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, hanyalah merupakan penaksiran cocok logi dari kaum Muslim, sebab di seluruh isi Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menyatakan demikian itu. Ini sesungguhnya aneh bin Ganjil. Kenapa kaum Muslim terlihat sibuk mencari pembenaran, dari kitab sucinya kaum Kristen, yang notabene mereka anggap sebagai kaum kafir, padahal di dalam kitab suci mereka sendiri, nubuatan tentang diri Muhammad itu jelas ada. Ini dapat kita lihat pada Al-Quran 61, Surah As-Saf, ayat 6. Tidak tanggung-tanggung, di ayat Al-Quran tersebut, yang menubuatkan Nabi Muhammad adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Lantas, jika telah ada nubuatan tentang diri Muhammad, bahkan langsung dari Isa Al-Masih, yang kaum Muslim anggap sebagai junjungannya kaum Kristen, lantas kenapa, kaum Muslim tidak mempopulerkan saja ayat tersebut, daripada dipermalukan, karena lakukan klaim hanya berdasarkan cocok logi. Rekan semuanya, dimanapun di dunia ini, asalkan di negeri kaum beradab, yang namanya nubuatan itu, harus berasal dari pihak lain, yang mempunyai reputasi amat sangat bagus. Nubuatan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, sesungguhnya mirip dengan rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi orang yang bagus reputasinya, maka orang yang memperoleh rekomendasi tersebut, bisa mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, atau memperoleh beasiswa, ataupun hal lainnya. Karena itulah, tidak pernah ada ceritanya, seseorang merekomendasikan dirinya sendiri. Karena bila itu terjadi, maka orang tersebut, niscaya akan dianggap mengalami gangguan kejiwaan. Memang benar, bahwa menurut surah As-Saf tersebut, Isa Al-Masih menubuatkan Nabi Muhammad. Namun harus diingat, bahwa surah tersebut adanya di dalam Al-Quran, bukannya di dalam Taurat, ataupun di dalam Injil. Jadi menggunakan surah tersebut sebagai bukti kebenaran, adanya nubuatan tentang diri Nabi Muhammad, bisa menjadi bahan tertawaan semua kaum di dunia ini. Ini jelas menjadi dilema si malakama bagi kaum Muslim. Makanya dalam perdebatan, surah tersebut hampir tidak pernah muncul, sebagai bahan bukti adanya nubuatan akan diri Nabi Muhammad. Padahal mestinya, kaum Muslim harus tabah untuk menerima realita tersebut. Kaum Muslim, mutlak harus belajar ketabahan pada kaum Nasrani, yang meskipun mereka olok-olok tidak masuk di akal, karena mereka fitnah menyakini tiga Tuhan, namun mereka tetap tidak terusik imannya. Kenapa kaum Nasrani tidak goyah iman mereka? Jelas, karena tudingan ke diri mereka itu, hanyalah sekedar fitnah tanpa dasar, karena kaum Nasrani, sejak dari permulaan selalu menyakini, bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu Satu. Yang mereka yakini sebagai tiga itu adalah pribadi dari Tuhan tersebut, sedangkan Tuhannya sendiri, tetap mutlak dianggap Satu. Keyakinan ini sesuai dengan kredo mereka yang berbunyi, Satu Tuhan tiga pribadi, atau Satu hakikat tiga pribadi. Bila kaum Muslim menganggap, bahwa seluruh isi Al-Quran tersebut mutlak benar, lantas kenapa, mereka tidak berjuang dengan argumentasi cerdas, sebagaimana halnya kaum Nasrani, agar surah As-Saf tersebut, bisa dinalar oleh pihak lain. Setidaknya, menggunakan ayat-ayat di dalam kitab sucinya sendiri itu, lebih kesatria, daripada memelintir ayat-ayat kitab suci pihak lain, demi keuntungan pribadi dan golongannya. Kenapa kami memberikan saran seperti tersebut di atas? Rekan semuanya, coba lihat. Tidak ada satupun pemeluk agama di dunia ini, selain segelintir kaum Muslim tentunya, yang ikut campur dalam urusan internal kaum Nasrani. Tidak ada satupun. Mereka semua punya keyakinan mereka masing-masing. Mereka punya doktrin teologi mereka sendiri, begitupun, para tokoh agamanya pun semua asli dari mereka sendiri. Itulah, yang membuat hubungan kaum Nasrani dengan semua pemeluk agama lain amat sangat harmonis. Jadi saran kami, hendaknya prinsip, agamaku adalah urusanku, dan agamamu adalah urusanku, dipegakkan secara sungguh-sungguh, alias bukan sekedar basa-basi tidak bermakna. Daripada kaum Muslim sibuk terus-menerus mencari landasan bagi eksistensi agamanya, lewat nubuatan yang mustahil bisa mereka peroleh, mending mereka memeras otak sekeras mungkin, agar bisa menjawab tudingan miring oleh kaum orientalis, terhadap sifat kemanusiaan Nabi Muhammad, supaya kaum Muslim bisa dapat menjawab secara cerdas, alias bukan marah-marah, saat ada pihak lain yang menanyakan hal tersebut, padahal nada pertanyaannya tersebut, adalah sekedar berdasarkan perasa ingin tahu semata. Saran kami, hendaknya kaum Muslim itu membuat agamanya sendiri mandiri, alias terbebas dari agama lain. Cukup mereka berkonsentrasi dengan kitab sucinya sendiri, agar bisa membina umatnya, sehingga umatnya tidak terjerumus menjadi teroris, hanya gara-gara para tokoh agamanya sibuk, terus-menerus mengkaitkan eksistensi agamanya, pada agama Nasrani. Nah itulah yang kami maksud dengan judul ini, yakni cara jitu agar Islam terbebas dari Kristen. Karena sesungguhnya caranya itu sangat mudah, yakni percayalah pada diri sendiri, dan tidak perlu harus bergantung, pada eksistensi agama Nasrani. Bila itu terjadi, maka hubungan Islam dengan agama lainnya, niscaya akan membaik. Semoga harapan kami tersebut terwujur di tahun baru, yang tinggal menghitung hari. Jadi, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng, agar rekan tetap selalu peroleh tayangan terbaru. Wassalam. Terima kasih telah menonton!